Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 46 Ceng-ceng gelagapan, akan tetapi dadanya menjadi lega dan kini lenyaplah kekagetan dan kemarahan yang tadi menyelinap di dalam hatinya Kini dia mengerti bahwa orang tua bertopeng buruk itu sama sekali tidak berniat kurang ajar kepadanya Sebaliknya malah, kembali topeng setan menyelamatkannya Dia tahu bahwa kelp penyelamatan ini pun suatu pengorbanan diri juga, karena dengan memberikan hawa cadangan itu kepadanya, berarti topeng setan sendiri akan cepat kehabisan nafas Keharuan memenuhi hati Ceng-ceng dan saat topeng setan melepaskan ciumannya, dia merangkul pinggang kakek itu serta merapatkan tubuhnya sebagai tanda terima kasihnya Kini Ceng-ceng dapat bertahan dan mereka terus berenang ke suatu arah tertentu, secara untung-untungan karena mereka tidak dapat melihat arah mana yang terdekat ke pantai Setiap kali Ceng-ceng kehabisan nafas, topeng setan lalu menciumnya seperti tadi untuk memindahkan hawa murni dan sampai tiga kali dia melakukan hal ini yang berarti menyambung nafas dan umur gadis itu Ceng-ceng tidak meronta lagi, dan setiap kali dia dicium, dia memejamkan matanya dan sungguh aneh, dalam keadaan tercium itu, yang amat terasa olehnya, dia membayangkan wajah pemuda laknat yang telah memperkosanya Dia sendiri merasa heran Dicobanya untuk membayangkan wajah pangeran Yung Hwa, menghayal bahwa pangeran yang tampan dan menarik itulah yang menciumnya, akan tetapi tetap saja wajah pemuda laknat itu yang muncul Ketika akhirnya, secara kebetulan sekali mereka dapat mendarat di pantai terdekat, keduanya sudah kehabisan nafas Mereka terengah-engah di pantai, dengan tubuh bawah masih terendam air dan tubuh atas rebah di atas lumpur, dada mereka terasa seperti akan meledak, terengah-engah seperti ikan-ikan terdampar di daratan Akan tetapi anak ular naga itu masih terus digenggam tangan kanan ceng-ceng, dan tubuh ular yang ekornya buntung itu masih membelit lengannya dengan kuat Sementara itu, jauh di tengah telaga, orang-orang lihai masih terus sibuk melawan ular naga yang mengamuk dan mereka sibuk pula berusaha mencari topeng setan dan ceng-ceng Ada pun Hang Kui dan Tian Bu yang tadi terlempar ke air ketika balok tiang layar dihantam oleh ekor ular naga, kini sudah berhasil menyelamatkan diri ke atas sebuah pecahan prahu Melihat ekor ular itu yang masih berdarah itu, Hang Kui terus saja memasukkannya ke dalam mulutnya dan Tian Bu merasa ngeri melihat betapa mulut yang bentuknya indah itu Bibir yang selalu merah basah dan yang sudah sangat dikenalnya dengan ciuman-ciumannya yang hangat dan meserah, kini mengunyah daging, tulang dan kulit ular yang berdarah itu sampai terdengar suara berkerotakan ketika tulang-tulang ekor ular kecil itu hancur digelas oleh gigi-gigi kecil kuat dari Hang Kui Sedikitpun wanita itu tidak kelihatan merasa jijik, maka kini Tian Bu mulai mengerti bahwa Hang Kui sebenarnya sama sekali tidak takut kepada ular Terbukalah matanya bahwa selama ini wanita itu memang sengaja memancing dan merayunya dan dia merasa alangkah bodoh dirinya Tetapi biarpun kenyataan ini membuat dia kehilangan perasaan cinta terhadap Hang Kui, namun tidak melenyapkan rasa tertariknya Wanita itu sudah memperkenalkan kenikmatan yang luar biasa kepadanya dan dia masih merasa sayang untuk melepaskannya Kalau tadinya Tian Bu hampir mengakui dan percaya bahwa dia jatuh cinta kepada Hang Kui, semenjak peristiwa memperebutkan ular itu, ia yakin bahwa sebetulnya tidak ada kasih di hatinya terhadap wanita ini Melainkan hanya nafsu kesenangan karena wanita ini memang hebat dan pandai sekali menghibur dan menyenangkan hatinya Dan melihat Hang Kui mengunyah dan makan ekor ular itu mentah-mentah, timbul juga rasa kasihan di hatinya karena dia maklum bahwa wanita itu terpaksa melakukan hal ini Karena khawatir kalau-kalau bagian yang hanya sedikit itu akan terampas orang lain Akan tetapi, yang sedikit ini pun cukuplah karena seketika itu juga Hang Kui merasa betapa tekanan panas di pusarnya Akibat keracunan telah lenyap sama sekali begitu ekor ular itu memasuki perutnya Topeng setan sudah dapat memulihkan pernapasannya Pundak kirinya terasa sakit bukan main, berdenyut-denyut sampai terasa diubun-ubun kepalanya Kaki kanannya yang kena hantaman ekor ular naga juga masih terasa setengah lumpuh Lebih-lebih lagi hatinya seperti ditusuk-tusuk kalau dia teringat akan lengan kirinya yang buntung Akan tetapi semua penderitaan lahir batinnya ini dilupakannya seketika-ketika dia menoleh kepada ceng-ceng yang juga sudah tidak begitu terengah-engah seperti tadi Cepat kau makan ular itu Ular inilah obat yang akan menghilangkan semua racun yang mengancam nyawamu Cepatlah, ceng-ceng, topeng setan berkata Ceng-ceng menoleh kepadanya Wajahnya pucat, sebagian tertutup rambutnya yang terurai awut-awutan dan basah kuyuk Begitu menoleh dia melihat lengan kiri yang buntung itu dan mendadak ceng-ceng memandang ular di tangannya dengan wajah beringas Ular sialan Ular itu telah membuat lenganmu buntung, paman Aku benci ular itu ceng-ceng lalu melemparkan ular itu ke telaga Aih, kau, kau gila topeng setan berteriak kaget sekali Cepat dia terjun ke air dan berenang mengejar ular itu Untung ular itu sudah menjadi lemah dan setengah mati karena sejak tadi kepalanya digenggam oleh ceng-ceng dan ekornya telah buntung Maka dia tidak menyelam dan hanya berenang lambat-lambat ke sana sini sehingga mudah bagi topeng setan untuk menangkap dan membawanya berenang ke pinggir Ceng-ceng sudah merangkak dan duduk di atas tanah yang keras di tepi telaga ketika topeng setan mendarat Kau harus makan daging ular ini dan minum darahnya, dia berkata Ular sialan itu, biarlah aku tidak berobat lagi, paman Kau harus Tidak, aku akan memaksamu Ceng-ceng yang pada basarnya berhati keras itu, mendengar ucapan ini dan melihat sikap yang keras dan marah dari topeng setan Lupa kalau orang itu telah kehilangan lengannya dan dia meloncat bangun sambil mengepal kedua tangannya Tidak, tidak sudi Coba kau memaksaku kalau berani Mengapa tidak berani? Hanya ular ini obatnya yang akan menyelamatkan nyawamu, ceng-ceng Tiba-tiba topeng setan menyerbu dan ceng-ceng berusaha mengelak, akan tetapi dia kalah cepat Dan sebuah totokan pada pundaknya membuat dia roboh dan tak dapat bergerak lagi Akan tetapi sebelum dia roboh, lengan topeng setan sudah menahannya dan dia lalu direbahkan dengan hati-hati di atas rumput Karena kau berkeras menolak, aku terpaksa menggunakan kekerasan ini, ceng-ceng Ular ini harus cepat kau pergunakan sebagai obat, kalau sampai mereka mengejar ke sini, ular ini akan terampas dan kau akan celaka Maafkan aku, terpaksa aku melakukan ini padamu Topeng setan mencari sehelai daun teratai lebar, membuatnya dengan susah payah sebagai tempat air Dan sementara itu dia menjepit leher ular dengan jari kakinya yang dilepaskan dari sepatunya yang basah Lalu dengan jari-jari tangannya yang panjang dia menggulung dan menggenggam ular itu dalam kepalanya Dan mengerahkan tenaga menghimpitnya Tentu saja kepala dan tubuh ular itu menjadi hancur dan cairannya mengucur ke dalam mangkok daun teratai Mestinya tidak dihidangkan secara begini saja, yang agak menjijikan Akan tetapi apa boleh buat, kita masih belum maman benar dan obat ini perlu secepatnya kau minum Ceng-ceng yang sudah lumpuh kaki tangannya itu hanya menjawab pendek, aku tidak mau Maaf topeng setan kembali menggerakkan jari tangannya Ah 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 mulut ceng-ceng terbuka dan tak dapat tertutup kembali Topeng setan lalu menuangkan cairan itu ke dalam mulut yang terbuka itu Ceng-ceng mencium bau yang amat amis dan busuk, maka dia tidak mau menelam cairan yang sudah berada di mulutnya itu Maaf, terpaksa aku topeng setan lalu menggunakan telunjuk dan ibu jarinya untuk memencet kedua lubang hidung ceng-ceng Di pencer lubang hidungnya seperti itu, ceng-ceng tak dapat bernapas dan gelagapan sehingga terpaksa cairan itu tertelan olehnya Dia dicekoki cairan olari yang menjijikan itu Topeng setan itu lalu membebaskan totokannya dan ceng-ceng bangkit duduk, meludah berkali-kali akan tetapi cairan itu telah memasuki perutnya Kau maafkanlah aku, ceng-ceng Suara itu demikian penuh permohonan dan penyesalan sehingga kemarahan ceng-ceng sudah sebagian terusir pergi Apalagi dia ingat bahwa semua yang dilakukan oleh topeng setan itu semata meta adalah untuk menolongnya Dan penolakannya tadi pun hanya karena berduka dan menyesal mengapa untuk mencari ular itu topeng setan sampai mengorbankan lengannya Mengapa kau minta maaf tanyanya pendek? Maaf bahwa aku terpaksa memaksamu minum cairan obat itu Engkau memaksaku karena aku menolak dan engkau melakukan itu karena engkau hendak menolongku, Paman Maaf bahwa aku harus memencet hidungmu, menotokmu, dan mencekokkan obat itu kepadamu Sudahlah, obat sudah masuk ke perutku, mengapa diributkan lagi? Dan maafkan aku, aku tadi terpaksa mengoper hawa murni kepadamu Secara itu, topeng setan memalingkan mukanya membelakangi ceng-ceng Lalu bangkit berdiri dan memasuki hutan tak jauh dari situ Ceng-ceng juga bangkit dan mengikutinya memasuki hutan itu Di bawah sebatang pohon, topeng setan lalu berusaha membuat api Akan tetapi karena tangannya tinggal satu Sukarlah dia menggosok-gosokkan kayu kering untuk membuat api Ceng-ceng merebut kayu kering itu Dia lalu membuat api dan menyalakan api unggun Tanpa bicara keduanya duduk di dekat api unggun itu Topeng setan merenung ke dalam api, sedangkan ceng-ceng memandang wajah yang buruk itu Kenapa kau minta maaf tentang itu, Paman? Kalau kau tidak melakukannya, tentu saat ini aku sudah menjadi mayat dengan perut kembung penuh air Topeng setan menoleh dan mereka saling pandang Pengalaman hebat yang baru saja mereka alami berdua itu masih menegangkan hati mereka Ketika dua pasang netu itu bertemu, topeng setan cepat mengelap dan menunduk Kini bagaimana perasaan tubuhmu, Ceng-ceng? Ceng-ceng juga sadar betapa dia tadi memandang orang itu dengan sinar mata penuh kagum Penuh rasa syukur dan terima kasih Maka dia cepat-cepat menjawab sambil merasakan keadaan tubuhnya Rasanya enak dan hangat Dan rasa muak itu lenyap, Paman Hem, aku yakin bahwa engkau akan sembuh sama sekali Engkau telah terbebas dari bahaya maut, Ceng-ceng Suara itu terdengar girang Ceng-ceng merasa jantungnya seperti ditusuk Apa artinya itu? Dan untuk nyawaku yang tidak berharga ini engkau harus mengorbankan lengan kirimu Ah, Paman! Topeng setan menoleh ke kiri memandang ke arah pundaknya yang buntung Ah, ini? Tidak begitu hebat Sekali waktu manusia akan kehilangan sesuatu yang berharga di luar kehendaknya, Ceng-ceng Kalau dia dapat menghadapi peristiwa itu dengan penuh kewaspadaan dan kesadaran Maka tidaklah terlalu menyiksa hati benar Ceng-ceng memandang dengan matlah, terbelalak Kau, kau kehilangan lengan kiri dan tidak tersiksa hatimu karenanya? Topeng setan menggelengkan kepalanya Ceng-ceng, segala peristiwa yang terjadi menimpa diri kita tidak mengandung suka ataupun duka Tidak mengandung sesuatu yang ada hubungannya dengan batin Suka ataupun duka hanyalah permainan batin, permainan hati dan pikiran Betapapun akan hebatnya pikiranku menyiksa hati, tetap saja lenganku tidak akan dapat tumbuh kembali Karena itu, mengapa harus dipikirkan? Permainan pikiran hanya akan menimbulkan derita batin, menimbulkan perasaan duka, menimbulkan sengsara dan menimbulkan kebencian, dendam dan permusuhan belaka Ceng-ceng makin terheran-heran Manusia ataukah apa yang bersembunyi di dalam topeng itu? Paman, setelah segala pengorbanan besar yang kau derita karena aku, setelah segala yang kau lakukan demi aku, setelah segala budi yang berlimpah-limpah bertumpuk yang kau lakukan untukku, maukah engkau memenuhi permintaanku ini? Aku, aku ingin sekali melihat wajahmu, Paman Topeng setan kelihatan terkejut sekali, tersentak kaget dan melangkah mundur seperti terhuyung sampai punggungnya menabrak batang pohon di belakangnya, kepalanya digelengkan dan matanya terbelalak menatap wajah ceng-ceng Tidak, tidak, janganlah kau minta itu Kau boleh memerintahkan apa saja padaku ceng-ceng, kau boleh menyuruh dan minta apa saja, aku akan melaksanakan dan menuruti, akan tetapi yang satu ini Jangan pernah kau memaksa aku menanggalkan topengku Kenapa, Paman? Antara kita, mengapa engkau segan memperlihatkan mukamu? Kita sudah senasib sependeritaan, aku merasa kita bukan orang lain lagi, sudah berkali-kali aku hutang budi dan hutang nyawa kepadamu, yang sampai mati pun takkan mampuku balas Aku hanya ingin melihat manusia yang paling baik dan paling mulia terhadap diriku di dunia ini, mengapa kau menolak? Aku, aku tidak bisa membuka topeng ini, akan terlalu mengerikan, wajahku sangat mengerikan, jauh lebih buruk dari topeng ini Engkau akan menjadi ketakutan dan aku khawatir engkau akan menjadi jijik dan muak, bahkan benci melihatku Jangan, ceng-ceng, jangan kau memaksa aku membuka topeng ini Kau boleh membukanya kalau kelak aku sudah mati Ceng-ceng menundukan muka, menarik napas panjang Aku tidak akan memaksamu, Paman Sungguhpun aku yakin bahwa betapapun buruk rupamu, aku tidak akan dapat merasa takut Apalagi jijik dan muak, apalagi membencimu Bagaimana mungkin aku bisa membenci seorang yang telah berkorban sedemikian hebat untukku? Aku jadi heran sekali apa yang terjadi antara wanita yang kau bunuh itu dengan engkau Kalau aku menjadi dia, agaknya aku mau melakukan apa saja untuk seorang semulia engkau ini, Paman Apakah bibi itu melakukan hal yang amat menyakitkan hatimu? Topeng setan menghela napas panjang, agaknya lega karena ceng-ceng tidak lagi memaksanya membuka topeng Dia duduk kembali bersandar batang pohon, kemudian menjawab, tidak, ceng-ceng, dia seorang wanita yang amat hebat, tiada keduanya di dunia ini, akan tetapi aku, aku telah membunuhnya Kasihan sekali engkau, Paman Topeng setan agaknya ingin mengalihkan percakapan karena dia lalu berkata, ceng-ceng, engkau sekarang sudah sembuh, engkau tidak terancam lagi oleh racun Bahkan dengan latihan ikin keng yang telah kuajarkan, semua ilmu beracun yang kau pelajari dari Bantok Moli sehingga tubuhmu beracun akan lenyap Dan, aku sendiri masih belum tahu akibat aneh apa yang akan didatangkan oleh khasiat anak naga yang telah memasuki tubuhmu Sekarang, sebaiknya kalau kau kembali ke kota raja, kau, kau temui Pangeran Yung Hwa itu Eh, mengapa, Paman Ceng-ceng bertanya dengan kaget sekali Engkau seorang gadis yang amat baik, seorang wanita berjiwa pahlawan, engkau telah mengalami banyak kesukaran dan seorang wanita seperti engkau berhak untuk hidup mulia dan bahagia Pangeran Yung Hwa itu, dia, dia seorang bangsawan tinggi, putera kaisar, dia terpelajar tinggi, ampan dan baik hati Dan yang terutama sekali, dia cinta kepadamu, Ceng-ceng, kau pergilah kepadanya Ceng-ceng menggeleng kepala keras-keras Tidak, dia boleh cinta kepadaku, akan tetapi aku, aku tidak berharga Hem, jangan kau berkata begitu, Ceng-ceng Apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau tidak cinta kepada Pangeran itu? Aku teringat akan pemuda tampan yang berilmu tinggi, adik dari puteri Milana, putera dari pendekar super sakti yang bernama Sumakian Li itu Dia pun cinta kepadamu, Ceng-ceng Baik Pangeran Yung Hwa maupun Sumakian Li keduanya adalah pemuda-pemuda pilihan yang sukar dicari tandingannya di dunia ini Kau kembalilah ke kota raja, kau berhak hidup bahagia Apakah engkau mencinta Sumakian Li? Tidak, paman Sama sekali tidak mungkin Dia adalah pamanku sendiri Eh tanda seru topeng setan kelihatan terkejut sekali mendengar hal ini Putera pendekar super sakti itu, paman lu Ceng-ceng mengangguk dan hatinya terasa perih ketika dia teringat kepada Kian Li Pemuda itu pun amat baik kepadanya Bahkan dia tahu bahwa Kian Li cinta padanya Sehingga dia dapat membayangkan betapa hancur hati Kian Li ketika memperoleh kenyataan-kenyataan bahwa dia ternyata adalah keponakannya sendiri Pemuda itu pun demikian mencintanya sehinggalah mengorbankan dirinya sendiri ketika berusaha mengobatinya sampai kedua tangannya keracunan Rahasia itu terbuka ketika aku bertemu dengan paman Gak Bun Beng Itulah sebabnya mengapa aku pernah mengatakan kepadamu, paman, bahwa si ku bukanlah lu, melainkan Wan Ayahku adalah Wan Keng Nen, kakak diri paman Sumak Yan Li Ayahku adalah putera diri pendekar super sakti, dia, ayahku itu, dia amat jahat, paman Ceng-ceng kemudian menceritakan riwayat dirinya Diceritakan semua tanpa ada yang disembunyikan bahwa dia hidup di butan dengan kakeknya yang ternyata adalah kakek buyutnya Betapa tadinya dia mendengar dari kakeknya bahwa ayah kandungnya adalah Gak Bun Beng yang sudah mati seperti ibunya Betapa dia mengawal putri Shanti Dewi yang menjadi kakak angkatnya itu sehingga mengalami banyak kesengsaraan Betapa kemudian dia bertemu dengan Gak Bun Beng dan mendengarkan semua riwayat ibunya yang diperkosa oleh Wan Keng Nen yang memakai nama Gak Bun Beng Semua diceritakannya dengan panjang lebar, didengarkan dengan metel, terbelalak dan penuh perhatian oleh Topeng Setan Setelah mendengar semua itu, Topeng Setan lalu menarik napas panjang Akan tetapi, riwayatmu itu bahkan mengangkat derajatmu, Ceng-ceng Engkau adalah cucu tiri dari pendekar super sakti, dan engkau adalah adik angkat dari Putri Butan Bahkan kakek buyukmu adalah seorang bekas panglima pengawal yang setia Engkau cukup berharga bahkan untuk seorang pria seperti Pangeran Yung Hwa itu sekalipun, engkau sudah terlalu berharga Dia amat mencintamu, Ceng-ceng, bahkan dia sampai menolak dikawinkan dengan Putri Shanti Dewi karena dia cinta padamu Mari kuantar engkau menjumpainya, Ceng-ceng Paman, janganlah engkau berkata demikian Paman dan tiba-tiba Ceng-ceng menangis terseduh-seduh karena dia teringat akan keadaan dirinya Eh, eh, Ceng-ceng, kenapa topeng setan bertanya, suaranya gemetar Ceng-ceng mengusap air matanya dan memandang wajah bertopeng buruk itu Yang menjadi seperti wajah iblis ketika tertimpa cahaya api unggun yang merah Baiklah, kau boleh mendengar semua, Paman Engkau sudah kuanggap seperti pamanku sendiri, seperti ayah sendiri, seperti sahabatku yang termulia di dunia ini Bahkan sebagai satu-satunya orang yang menjadi sahabatku Aku, aku sama sekali tidak berharga, Paman Apalagi bagi seorang pria seperti pangeran Yung Hwa Aku hanyalah seorang yang menanti kematian Eh, apa maksudmu? Paman, aku, aku telah tertimpa malapetaka yang lebih hebat daripada kematian Aku telah ternoda, aku telah diperkosa orang Dengan terengah-engah dan terputus-putus Ceng-ceng menceritakan malapetaka hebat di dalam goa itu ketika dia diperkosa oleh pemuda laknat itu Dia ku tolong, akan tetapi dia malah memperkosa aku, Paman Dia, si laknat itu, dia bernama Kokcu, murid si dewa bongkok dari istana Gulun Pasir Mendiang kakek laukisan yang tewas dan jenazahnya kau kubur di depan kubil itu Dialah yang menceritakan kepadaku siapa adanya manusia iblis itu Kakek itu adalah pelayan dari dewa bongkok dan pemuda yang merusak hidupku itu adalah murid si dewa bongkok Dialah orang yang kau gambar itu, Paman Aku harus menemukannya, engkau harus membantu aku untuk membalas dendam setinggi langit dan sedalam lautan ini Aku bersumpah tidak akan berhenti sebelum dapat membunuhnya Dan setelah aku berhasil membunuhnya, mudah-mudahan dengan bantuanmu karena dialihai sekali Paman, sesudah itu, aku, aku akan membunuh diri Untuk apa hidup menderita aib yang hebat ini? Topeng setan bangkit berdiri, mengepal tinjunya, matanya terbelalak Tampak seluruh urat di dadanya yang telanjang karena bajunya dirobek untuk membalut pundak kirinya Dan dari kedua mati yang terbelalak lebar itu jatuh air matanya satu demi satu Seperti butir-butir mutiara runtuh dari untayannya Dadanya bergelombang dan terdengar rintihan aneh keluar dari mulutnya yang berbibir tebal sekali itu Ceng Ceng memandang dengan amat heran Melihat topeng setan berdiri seperti iblis berdiri, dengan air matah bercucuran seperti itu Hati Ceng Ceng seperti diremas-remas rasanya Dia tahu bahwa orang bertopeng ini juga amat mencintanya sehingga orang itu kini menderita pukulan batin yang hebat setelah mendengar ceritanya Melihat orang yang sudah buntung lengannya karena dia itu kini menangis Ceng Ceng memandang dengan bibir gemetar, kemudian menggigil dan bibir itu mewek-mewek menahan tangis Dan akhirnya Ceng Ceng menubruk dan merangkul pinggang si buruk rupa itu sambil menangis sesenggukan Sampai mengguguk Ceng Ceng menangis Dia melepaskan seluruh kedukaan dan penyesalan hatinya Menumpahkan semua rasa penasaran yang bertumpuk-tumpuk dan dia seolah-olah memeluk gunung yang kokoh kuat Yang akan dapat dipergunakan sebagai sandaran hidup ketika dia sendiri sudah hampir tidak kuat menahan penderitaan yang menimpannya Dengan lengan kanannya, topeng setan memeluk dan jari-jari tangannya mengelus kepala gadis itu penuh keharuan dan kasih sayang Paman Paman, ahaha Paman, huhuhuhuhuhu Ceng Ceng menangis seperti anak kecil Air matanya membasai dada yang bidang, kuat, tegap dan berkulit putih halus Merupakan kontras yang aneh dengan kulit wajah yang buruk itu Tenanglah, Ceng Ceng Kuatkan hatimu dan hadapilah kenyataan hidup seperti ini Jangan kau putus harapan, Ceng Ceng Aku, aku bersumpah akan melindungimu dan membantumu menemukan kebahagiaan Paman, kau bilang tadi, kau akan meninggalkan aku, kau menyuruh aku pergi ke kota raja Sekarang tidak lagi, Ceng Ceng Aku baru akan pergi setelah melihat engkau menemui kebahagiaan hidup Janganlah kau khawatir, aku akan mempertaruhkannya waku demi kebahagiaanmu Paman, uhuhuhuhu Paman, Ceng Ceng makin menjadi tangisnya karena hatinya terharu sekali mendengar ucapan yang keluar dengan suara gemeter itu Paman, mengapa kau begini baik kepadaku? Mengapa Ceng Ceng mengguncang-guncang tubuh yang dipeluknya itu? Dan mengapa dia, dia begitu jahat, dia merusak hidupku, mengapa? Topeng setan tidak menjawab, hanya mengelus-elus rambut itu dan membiarkan Ceng Ceng menumpahkan semua rasa penasaran hatinya Setelah gelora perasaan itu agak meredah di hati Ceng Ceng, Topeng setan lalu mengajak gadis itu pergi dari situ Kita harus segera pergi melanjutkan perjalanan Mereka tentu akan mengejar terus dan sebelum luka di pundaku sembuh, amat berbahaya menghadapi lawan berat, Ceng Ceng Baik, Paman, aku hanya menurut dan ikut padamu Ceng Ceng menjawab dan dia tahu bahwa mulai saat itu, untuk segala urusan, sampai kepada urusan mencari musuh besarnya Dia harus mengandalkan pamannya yang buruk rupa dan penuh rahasia ini Yang kini dipercayanya setelah dia saksikan kehebatan sepak terjangnya Maka berangkatlah mereka meninggalkan hutan itu menuju ke selatan karena menurut rencana Topeng setan Mereka akan pergi ke sebelah selatan Kota Raja, di markas kaum sesat yang dulu menjadi markas kaum Tia Chiang Pang Di mana Ceng Ceng telah diangkat menjadi Beng Cu, ketua, oleh kaum sesat dan Topeng setan bersama-sama Tek Hoat menjadi pembantu-pembantunya Di tempat itu mereka akan bersembunyi dan beristirahat sampai luka di pundak Topeng setan sembuh sama sekali Hukum karma seperti yang dikenal oleh kita semua adalah lingkaran setan berupa roda-roda sebab akibat yang saling berkaitan dan tidak akan ada habisnya Karena semua itu digerakan oleh pikiran manusia yang membentuk nafsu-nafsu sebagai lanjutan dari setiap peristiwa yang terjadi atas diri manusia sendiri Dari suatu sebab timbulah akibat, dan akibat lain sehingga menjadi lagi si sebab juga si akibat dan sebaliknya Sebagai contohnya, terjadi suatu peristiwa di mana kita dirugikan orang lahir maupun batin Mungkin kejadian ini pun merupakan akibat dari sebab-sebab terdahulu, akan tetapi kita menganggapnya sebagai sebab dan peristiwa itu mendatangkan kemarahan dan dendam Sehingga tentu saja menimbulkan akibat yang terjadi dari pihak kita, membalas dendam dan sebagainya sebagai reaksi Reaksi dari kita ini terhadap pihak luar yang kita anggap merugikan, kembali dapat menjadi suatu aksi yang memancing reaksi lain dari pihak luar itu sehingga dengan demikian, si reaksi menjadi aksi dan sebaliknya Dengan adanya kenyataan ini, maka yang membentuk lingkaran setan yang disebut hukum karma sesungguhnya adalah kita sendiri, pikiran kita sendiri yang selalu siap untuk melakukan reaksi Sebaliknya, kalau dengan kesadaran mendalam kita menghadapi peristiwa yang merugikan kita itu sebagai suatu peristiwa yang wajar Sebagai suatu kenyataan yang habis sampai di situ saja, tidaklah timbul dendam, kemarahan, kebencian, harapan atau lain macam perasaan lagi dan patahlah lingkaran setan itu Jelas bahwa mengingat-ingat masa lalu, baik itu setahun yang lalu, kemarin atau semenit yang lalu, disambung dengan membayangkan masa depan, baik itu nanti, besok atau kak, merupakan pembentukan lingkaran setan atau hukum karma tadi Batin yang bebas dari masa lalu dan masa depan, akan bebas pula dari hukum karma Sekali kita membiarkan diri terseret oleh hukum karma, hidup akan terombang ambing dan menjadi permainannya, yang sesungguhnya adalah permainan dari nafsu-nafsu keinginan dan hasil pikiran kita sendiri Setiap peristiwa yang terjadi tidak bersifat senang atau susah, yang terjadi adalah suatu kenyataan sungguhpun kejadian itu sendiri tidak akan terlepas dari keadaan yang dibentuk oleh kita sendiri Suka atau duka akan terjadinya peristiwa itu terletak dalam penanggapan kita Siapa mengejar suka tak dapat tidak pasti berkenalan dengan duka karena suka atau duka hanya permainan dari pikiran sendiri yang menilai, membanding, memilih, membenarkan atau menyalahkan Kita tidak berani meninggalkan semua ini, karena kita takut untuk menjadi bukan apa-apa, dan kita menganggap bahwa melepaskan semua suka duka hidup, berarti kita akan menjadi kosong melompong, tidak berarti apa-apa dan kita menjadi ngeri untuk kehilangan arti kita Oleh karena itu pula, dengan membuta kita melanjutkan semua ini, melanjutkan kehidupan seperti yang sudah-sudah, sungguhpun setiap hari kita ditimpa kesengsaraan dan menjadi permainan konflik-konflik Dari konflik batin sendiri sampai konflik antar manusia sampai ke perang-perang yang berkobar di seluruh pelosok dunia Dan dipermainkan oleh konflik dan kesengsaraan ini kita namakan hidup Seperti telah diceritakan di bagian depan, Putri Shanti Dewi yang dilarikan keluar dari istana oleh Putri Milana Akhirnya bertemu dengan Jenderal Kau Liang dan atas usul Jenderal yang gagah perkasa dan bijaksana ini Putri Shanti Dewi lalu dikawal oleh dua losin pasukan pengawal Jenderal itu Pasukan itu lalu mengawal Shanti Dewi yang menunggang kuda Jenderal Kau di tengah-tengah Berangkatlah mereka membelokan perjalanan ke barat untuk memulai perjalanan yang amat jauh itu ke Butan Kepala atau komandan pasukan ini bernama Can Siok, seorang gagah berusia 40 tahun yang telah lama menjadi seorang di antara pengawal kepercayaan Jenderal Kau Liang Dia memiliki kepandayan tinggi sebagai anak murid Hoasan Pai dan juga mengantongi surat perintah Jenderal Kau yang akan dapat digunakan sebagai jimat di dalam perjalanannya menuju ke Butan mengantar Putri Jelita itu Pengawal Can Siok ini maklum betapa berat tugasnya mengantar Putri itu Yang dia tahu diang-diang juga mungkin dianggap buronan oleh Kaisar Dan tentu akan menarik hati orang-orang jahat di tengah perjalanan Akan tetapi, mengandalkan ketangkasan dua losin tenaga dalam pasukannya dan mengandalkan nama Jenderal Kau Liang yang surat perintahnya di Akantongi Pengawal ini melakukan perjalanan dengan hati tenang sungguh pun dia selalu berhati-hati Dua hari kemudian, mereka berhenti di sebuah dusun karena kemalaman Dusun itu terletak di tepi sungai Taching yang mengalir di sebelah selatan dan barat kota Raja Peking Setelah melapor kepada kepala dusun setempat, kepala dusun dengan penuh kehormatan lalu memerintahkan penginapan tunggal di dusun itu Untuk mengosongkan semua kamar dan memberikannya kepada rombongan ini Dusun ini berada di dekat hutan yang menjadi markas para kaum sesat yang dipimpin oleh Cheng Cheng Ketika rombongan ini tiba di dusun, seorang di antara anggota Tia Chiang Pang yang kini telah bergabung menjadi anak buah perkumpulan kaum sesat itu Cepat lari ke markasnya dan memberi laporan bahwa ada sepasukan pengawal lewat dan bermalam di dusun tepi sungai Taching itu Mengantarkan seorang puteri yang menurut kabar angin adalah puteri butan yang dikabarkan melarikan diri dari istana Kaisar Kabar seperti itu memang cepat sekali tersiar sehingga tidak mengherankan kalau berita itu telah terdengar di daerah itu Kalau saja Cheng Cheng berada di tempat itu, tentu tidak akan girang sekali mendengar berita ini Akan tetapi pada waktu itu, Cheng Cheng belum kembali ke markas ini dan telah terjadi perubahan besar sekali di pusat kaum sesat daerah kota raja ini Baru beberapa hari yang lalu, markas kaum sesat itu telah diambil alih dan dikuasai oleh rombongan pulau neraka Seperti kita ketahui, Hek Tiaw Lomo dan anak buahnya, orang-orang pulau neraka, juga berusaha menangkap anak ular naga di telaga sungari Dan setelah melihat bahwa mereka gagal, naga yang terluka menyelam kembali ke dalam telaga dan anak ular itu lenyap Setelah yang terakhir berada di tangan Cheng Cheng, Hek Tiaw Lomo membawa anak buahnya mendarat Mereka melakukan perjalanan cepat dengan kuda-kuda yang telah tersedia dan mereka langsung menuju ke sarang kaum sesat di selatan kota raja ini Karena Hek Tiaw Lomo sudah tahu bahwa Cheng Cheng menjadi bengcu di sarang ini Karena menduga bahwa Cheng Cheng dan topeng setan yang terluka itu tentu akan bersembunyi di sarang ini Maka dia telah mengejar ke sana, akan tetapi ternyata dia dan rombongannya jauh lebih cepat tiba di tempat itu daripada Cheng Cheng dan topeng setan yang melakukan perjalanan lambat berhubung dengan lukanya topeng setan Setelah tiba di sarang itu, dengan mudah saja ketua pulau neraka ini dapat menguasai para kaum sesat tanpa banyak menimbulkan korban Kaum sesat di tempat itu sudah terpengaruh dan tunduk begitu mendengar bahwa kakek raksasa mengerikan itu adalah ketua pulau neraka Apalagi sesudah menyaksikan kelihayan anak buahnya Setelah mendengar bahwa Cheng Cheng dan topeng setan belum tiba di situ, Hek Tiaw Lomo lalu mengatur untuk menyambut kedatangan dua orang itu yang diharapkan masih menyimpan anak ular naga telaga sungari Akan tetapi, malam hari itu Hek Tiaw Lomo mendengar pelaporan bahwa rombongan pengawal sedang mengiringkan putri butan bermalam di dalam dusun yang hanya 20 li jauhnya dari sarang itu Mendengar pelaporan ini, Hek Tiaw Lomo mengangguk-angguk dan cepat dia memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk merampas dan menculik putri butan itu Dia pernah mendengar bahwa gadis liar Cheng Cheng adalah saudara angkat putri butan yang menimbulkan kegemparan itu Maka kini mendengar putri itu lewat di dekat tempat itu, tentu saja dia tidak mau membuang kesempatan baik ini untuk menawan Seng putri Karena putri ini dapat dia pergunakan sebagai sandra untuk memaksa Cheng Cheng menyerahkan anak naga kepadanya Dan selain anak naga yang amat diinginkannya itu, juga dia harus memaksa topeng setan mengembalikan kitab Istana Gulun Pasir Kitab itu yang kini telah lengkap karena tadinya bagiannya dan bagian yang dicuri oleh ketua lembah bunga hitam Baru-baru ini terjatuh ke tangan kakek Lauk Kisan, pelayan dari Dewa Bongkok di Istana Gulun Pasir Dan kakek itu setelah terluka parah dilarikan oleh topeng setan Maka menurut dugaannya, pasti kitab itu kini berada di tangan topeng setan Dengan adanya anak naga dan kitab Istana Gulun Pasir itu di tangan Cheng Cheng dan topeng setan Hek Tiaw Lomo akan berusaha sekuat tenaga dan mau melakukan apapun juga untuk menangkap dan memaksa mereka menyerahkan dua buah benda keramat itu Baru saja anak buah pulau neraka yang diutus oleh Hek Tiaw Lomo berangkat untuk menangkap putri butan yang hanya dikawal oleh dua losin prajurit itu Tiba-tiba Hek Tiaw Lomo mendengar suara kucing Lirih saja suara ini yang datangnya dari atas genteng dan yang bagi orang lain tentu akan dianggap suara kucing asli Akan tetapi kakek raksasa ini sudah hafal akan suara sumoynya Maka sambil tersenyum lebar dia menggerakkan tangannya seperti orang tidak sabar dan berseru Sudahlah, sumoy, kalau sudah datang turun saja, kenapa mesti banyak lagak? Suheng dari atas genteng melayang sesosok tubuh yang gerakannya ringan sekali dan tau-tau di depan kakek raksasa mengerikan itu berdiri mausiau Moli lau hang kui yang cantik jelita dan kedua pipinya kemerahan, wajahnya cemerlang tertimpa sinar lampu yang terang Sejenak Hek Tiaw Lomo memandang wajah semuanya itu dengan kagum Akan tetapi tiba-tiba dia meloncat bangun dari kursinya dan memandang wajah semuanya lebih teliti lagi Eh, engkau sudah sembuh Lau hang kui mencibirkan bibirnya yang merah basah itu kepada Suhengnya dan sikapnya manja serta mengejek Suheng, setelah engkau kejam meninggalkan aku terancam bahaya maut dan darahku keracunan Apa kau kira aku tidak mampu mencari obatnya sendiri? Salahmu sendiri Hek Tiaw Lomo mengomel Engkau mencuri ilmu dari kitabku Huh, kitab itu pun kitab curian, lau hang kui mencela Jangan kurang ajar kau Setelah mencuri ilmu dari kitabku sampai darahmu keracunan, apa yang kau harapkan dariku? Hal itu kuanggap sebagai hukuman bagimu, akan tetapi racun itu pun tidak akan membunuhmu Karena itu aku diam saja, Hek Tiaw Lomo memandang lebih teliti wajah sumoinya yang berseri-seri dan kemerahan, sehat sekali Sudahlah, sumoi, sekarang katakan bagaimana engkau bisa memperoleh obat yang mencuci bersih darahmu Dengan sikap angkuh dan lagak bangga lau hang kui bertolak pinggang dan berkata, Suheng tidak berhasil di telaga sungari, bukan? Aku sudah melihat sendiri betapa Suheng gagal, bahkan hampir celaka oleh nenek Durgan ini yang seperti iblis itu Eh, eh, kau juga berada di sana? Tentu saja Dan berhasil Berhasil? Kau mau bilang bahwa anak naga itu mendadak tangan Hek Tiaw Lomo itu menyambar dan sumoinya tidak mampu lagi mengelak karena pergelangan tangannya sudah dipegang oleh kakek raksasa itu Jari-jari tangan kakek itu lalu menotok sana-sini membuat semoinya tak dapat bergerak Lalu tangannya merabah-rabah dari ubun-ubun kepala sampai punggung dan ulu hati di antara dua tonjolan buah dada wanita itu Hem, kau sudah sembuh sama sekali akan tetapi kalau kau makan semua anak naga itu tentu hawanya terasa olehku Kau bohong, kau tidak makan semua anak naga dan entah obat apa yang telah menyembuhkan keracunan darahmu Kata kakek itu dan dia membebaskan kembali semoinya Setelah dapat bergerak, mau siau moli memandang Suhengnya dan dengan macu berapi dia berkata penuh kemarahan Suheng, kalau lain kali kau memperlakukan aku seperti tadi, aku akan membunuhmu Hehehe, kau harus belajar seratus tahun lagi untuk dapat melakukan itu, anak manis Sekarang ceritakan saja obat apa yang telah menyembuhkanmu Apalagi kalau bukan anak naga itu Akan tetapi kalau aku mendapatkan semua dan telah makan seluruhnya Apa kau kira aku demikian tolol untuk muncul di depanmu? Tentu engkau akan merampas khasiatnya dengan kera makan dagingku dan minum darahku Ah! Masa aku melakukan hal itu? Engkau adalah sumoiku Huh! Seperti aku tidak mengenalmu saja, Suheng Akan tetapi karena aku hanya memperoleh ekor anak naga itu dan telah ku makan habis Andai kata engkau makan dagingku dan minum seluruh darahku pun tidak ada manfaatnya bagaimu Suheng, sisa anak naga itu, sebagian besarnya karena aku hanya memperoleh ekor sejengkal Telah dilarikan oleh darah liar bersama si topeng setan yang lihai Aku tahu, hem tiba-tiba Hek Tiaw Lomo menggerakkan tangan kirinya ke arah genteng Suheng, jangan lau Hang Kui mencegah Akan tetapi terlambat Tampak sinar berkelebat dan sebatang golok terbang yang panjangnya Hanya satu kaki meluncur ke arah bayangan seorang pemuda yang berdiri di atas genteng Akan tetapi dengan mudah saja pemuda itu mengulur tangan kiri dan menangkap Huitu Golok terbang, itu pada gagangnya Lalu dia melayang turun dan melemparkan golok kecil itu kembali ke arah Hek Tiaw Lomo sambil berkata Lomo, beginikah kau menyambut tamu? Hehe Hek Tiaw Lomo mendengus Tangannya bergerak, jari tangannya menampar Huitu yang menyambar ke arah dadanya Krek Huitu itu patah-patah menjadi tiga potong dan semua potongannya, berikut gagangnya, menancap di atas lantai Hek Tiaw Lomo memandang wajah pemuda yang bukan lain adalah sumakian bu itu Dia menjadi terkejut Ah, kiranya engkau, keparat bentaknya dan dia sudah siap untuk menyerang Suheng, jangan Dia adalah sahabatku Sahabatku yang sangat baik lau hang kui meloncat di depan Suhengnya, menghadang dan melindungi Kian Bu Lomo, kalau tidak melihat muka sumoimu dan tidak menerima undangannya, apakah kau kira aku sudi datang mengunjungimu sebagai tamu? Kian Bu juga berkata dengan nada suara mengejek Sumoi, apa artinya ini? Tahukah kau siapa pemuda ini? Dia adalah sumakianmu yang telah membantuku mencari anak naga Dia adalah putra dari majikan Pulau Es, goblok Dan kau berkawan dengan orang yang menjadi musuhku ini Kalau dia adalah benar putra pendekar super sakti, aku malah merasa bangga dapat menjadi Eh, haha, sahabat baik Minggirlah, aku akan membunuhnya Hek Tiaw Lomo berseru marah Enak saja engkau bicara, Lomo Dahulu waktu aku masih kecil pun engkau tak mampu membunuhku Apalagi sekarang, jawab Kian Bu, sedikit pun tidak menjadi takut Suheng, harap jangan mengumbar keganasanmu di mana-mana tanpa perhitungan Lau Hang Kui mencela Suhengnya Lupakah Suheng bahwa Suci telah tewas dan hanya tinggal kita dua saudara? Aku akan membantu dia kalau Suheng menyerangnya dan kita akan saling gempur mati-matian Begitukah yang Suheng kehendaki? Ingat, Suheng telah melihat sendiri betapa banyak orang-orang berilmu telah bermunculan di Telaga Sungari Bukankah sebaiknya kalau kita bersatu sehingga kedudukan Suheng lebih kuat setelah Suci meninggal dunia? Hek Tiaw Lomo bukanlah seorang bodoh Dia meninggalkan pulau neraka karena tak berutah tinggal di tempat yang amat berbahaya itu Semuanya yang pertama telah lewas dan semuanya yang masih muda ini juga amat liai Terutama sekali senjata-senjata rahasianya yang amat berbahaya Maka dapat dijadikan sekutu yang boleh diandalkan Apalagi mengingat betapa akhir-akhir ini ketika menghadapi orang-orang lembah bunga hitam Sumo Inga ini juga langsung turun tangan membantunya Dia menarik napas panjang dan mengendurkan lagi kedua tangannya Sudahlah, selama dia menjadi sahabatmu, aku tidak akan mengganggunya Dan Hek Tiaw Lomo dengan wajah bersungut-sungut lalu memasuki kamarnya Kian Bu mengerutkan alisnya Enci, aku tidak suka tinggal di tempat Suheng Bu ini Eh, Kian Bu, kenapa engkau pun meniru atak Suheng yang pemarah dengan sikap manjahang kui menggandeng lengan pemuda itu Ingat, kita kesini untuk menanti munculnya topeng setan dan darah liar itu Siapa tahu nasib kita baik dan anak naga itu dapat terjatuh ke tangan kita Jangan pedulikan dia, anggap saja engkau menjadi tamu di rumahku Dengan bujuk rayu dan kegenitannya Lau Kui Hang akhirnya dapat mengajak Kian Bu memasuki sebuah kamar tamu yang lengkap dan mewah Kian Bu juga tidak membantah lagi Akan tetapi kalau saja Hang Kui tahu apa yang terkandung di dalam hati kekasihnya ini Tentu dia tidak akan segembira itu melayani dan menghibur hati kekasihnya dengan segala kepandainya bermain cinta Dia sama sekali tidak tahu bahwa telah terjadi perubahan di dalam hati pemuda kekasihnya itu Kian Bu telah menyadari kepalsuhan wanita cantik ini dan dia hanya menganggap Hang Kui sebagai seorang wanita yang amat pandai menyenangkan hati dan menghiburnya Seorang wanita yang sengaja merayunya dan sama sekali bukan berdasarkan cinta kasih seperti yang dahulu sering diimpikannya Dia tahu bahwa di antara mereka berdua yang ada hanyalah cinta jasmani belaka Dorongan nafsu birahi yang mengasyikan Jika dia mau mengikuti Hang Kui dan tinggal di rumah Hak Tiawemo Sesungguhnya hanya karena dianggian dia mengambil keputusan untuk melindungi ceng-ceng yang masih terhitung keponakannya sendiri itu Ketika dia menyaksikan perebutan anak ular naga antara ceng-ceng dan Hang Kui Dia sudah menganjurkan kepada kekasihnya itu untuk memberikan saja ular kecil itu kepada ceng-ceng yang dia tahu amat membutuhkannya Kemudian melihat ular itu putus dan Hang Kui hanya mendapat bagian sedikit sedangkan selebihnya terampas oleh ceng-ceng Diam-diam dia merasa girang sekali Akan tetapi tentu saja dia tidak menyatakannya di depan kekasihnya Kemudian Hang Kui menyatakan ketidakpuasan hatinya bahwa dia hanya dapat makan bagian ekor anak naga itu Dan wanita ini menyatakan dugaannya bahwa ceng-ceng dan topeng setan yang terluka parah itu tentu akan kembali ke sarang kaum sesat di selatan kota raja Di mana gadis itu menjadi ketuanya Mendengar bahwa Hang Kui hendak mengejar ceng-ceng ke sana Dia sengaja menyatakan persetujuannya Tetapi diam-diam tentu saja bersiap untuk melindungi ceng-ceng dan mencegah kekasihnya ini mengganggu ceng-ceng Siapa kira di tempat itu dia malah bertemu dengan Hek Tiau Lomo Maka taulah dia bahwa ceng-ceng akan terancam bahaya hebat kalau benar-benar datang ke tempat itu Hal ini membuat dia terpaksa menerima ajakan Hang Kui untuk bermalam dan tinggal di gedung yang ditinggali Hek Tiau Lomo itu Menanti kalau ceng-ceng benar datang di tempat berbahaya itu Sayang bahwa kedatangan mereka agak terlambat sehingga Tian Bu tidak mendengar akan perintah Hek Tiau Lomo terhadap anak buahnya Untuk menangkap putri Shanti Dewi yang bermalam di dusun tidak jauh dari tempat itu Kalau dia mendengarnya, tentu dia terkejut sekali dan akan turun tangan mencegahnya Akan tetapi di dusun di mana rombongan putri Shanti Dewi bermalam, terjadi hal yang sama sekali tak diduga-duga oleh Hek Tiau Lomo, bahkan oleh rombongan itu sendiri Siang tadi dusun itu kedatangan rombongan yang terdiri dari orang-orang aneh dan rombongan ini tentu akan mendatangkan geger Kalau saja ada yang mengenalnya karena rombongan ini dipimpin oleh Raja Tambolon Seperti diketahui, Raja Tambolon yang dibantu oleh si petani Maut Liao Kui dan si sastrawan Maut Ye Ucipok Membawa anak buahnya yang terdiri dari orang-orang liar di daerah utara Untuk ikut memperebutkan anak naga di Telaga Sungari Akan tetapi rombongan Raja Tambolon ini pun tidak memperoleh hasil Ketika melihat bahwa anak naga itu terjatuh ke tangan Cheng Cheng dan Topeng Setan Raja Tambolon yang sudah mengenal dua orang itu dan tahu bahwa Nonalu Cheng adalah bengcu dari kaum sesat di sebelah selatan kota raja Lalu melakukan pengejaran ke tempat itu Dia dan para pembantunya menyamar sebagai serombongan pelancong dan karena mereka raya mengeluarkan uang Mereka tidak menarik perhatian dan kecurigaan orang lain Di tengah perjalanan, rombongan ini bertemu dengan lima orang wanita yang sudah mengenal Ye Ucipok Maka mereka dihadapkan kepada Tambolon dan diperkenalkan oleh si sastrawan Maut itu Lima orang wanita ini bukanlah sebarangan wanita Oleh karena mereka itu adalah Lon Gomoli, lima iblis bertina Sungai Lon Yang namanya sudah terkenal sekali di sepanjang Sungai Lon Ho Mendengar bahwa Lon Gomoli hendak berkunjung ke Tia Chiang Pang untuk mengambil alih kekuasaan Karena mendengar bahwa perkumpulan itu dan semua perkumpulan kaum sesat kini dipimpin oleh seorang wanita yang Yang kabarnya menyamar sebagai Song Lan Chi, orang pertama dari Lon Gomoli Lima orang wanita yang pekerjaannya adalah cabang atas Sungai Lon Ho yang membawahi semua kaum bajak Tambolon menjadi girang dan segera mengajak lima orang wanita lihai itu untuk bekerja sama Biarpun pihaknya sendiri sudah amat kuat, dengan bantuan dua orang pengawalnya yang setia dan terutama sekali bantuan nenek gurunya yang pikun, bergangini Namun dalam keadaan seperti itu, di mana banyak tokoh pandai bermunculan, Tambolon merasa lebih kuat kedudukannya kalau mempunyai banyak pembantu orang lihai Dia menawarkan bantuannya untuk merampas kedudukan bengcu bagi Lon Gomoli, akan tetapi dia pun minta bantuan lima orang wanita itu untuk menghadapi musuh-musuhnya dalam memperebutkan anak naga Demikianlah, rombongan yang kini bertambah dengan lima orang wanita itu memasuki dusun, beberapa jam lebih dulu daripada kedatangan rombongan putri Shantidewi Secara kebetulan sekali, satu-satunya rumah penginapan yang diminta atau diperintahkan agar dikosongkan oleh kepala dusun karena rumah penginapan itu harus diberikan kepada rombongan putri Butan Tadinya disewa oleh rombongan Tambolon ini Tentu saja Raja Liar Rambolon menjadi marah, akan tetapi begitu mendengar penjelasan bahwa rumah penginapan itu akan dipergunakan untuk tempat bermalam rombongan dari kota raja yang mengawal putri Butan Dia cepat memberi isyarat kepada para pembantunya agar supaya mengalah dan mereka segera pergi meninggalkan rumah penginapan itu, mengalah bermalam di dalam sebuah kuil di luar dusun Akan tetapi Tambolon segera mengatur siasat untuk menangkap putri Butan, putri dari musuh besarnya karena dengan adanya putri itu di tangannya, dia tentu akan dapat memaksakan tuntutannya kepada Raja Butan Apalagi karena memang putri itu dahulunya telah dihadang dan hendak dirampasnya namun usahanya gagal karena seng putri dapat melarikan diri Tambolon tidak akan dapat menjadi raja dari para suku bangsa liar kalau saja dia tidak pandai dan cerdik Dia bukanlah orang kasar yang hanya mengandalkan kekuatan badan dan ilmu kepandaian silatnya saja, akan tetapi seorang ahli siasat yang dapat bersikap cerdik dan hati-hati Dia maklum bahwa biarpun kekuatan rombongannya sudah lebih dari cukup untuk menyergap dan merampas Shanti Dewi dengan kekerasan Namun dia tidak mau melakukan hal itu, mengingat bahwa dusun ini tidak begitu jauh dari kota raja dan kalau dia menimbulkan keributan sampai ketahuan dan terdengar oleh kota raja Tentu pemerintah akan mengirim pasukan besar dan orang-orang pandai untuk menangkap atau membunuhnya Dia maklum akan kelemahannya sendiri kalau harus menghadapi bala tentara pemerintah dan orang-orang pandai yang dia tahu banyak membantu pemerintah Oleh karena itu, dia lalu minta bantuan gurunya, nenek ahli sihir yang seperti iblis itu untuk menawan Shanti Dewi secara halus Nenek itu terkekeh girang Durgan ini sudah terlalu tua dan sudah pikun, biarpun dia lihai sekali, baik ilmu silat maupun tenaga saktinya, terutama sekali ilmu sihirnya Namun karena sudah terlalu pikun, Tambolon tidak berani melepaskan gurunya ini untuk bekerja sendiri saja, karena kepikunannya akan dapat menggagalkan semua urusan Oleh karena itu, dia minta bantuan kepada sekutunya yang baru, yaitu Longgo Moli yang dipimpin oleh Song Lan Chi Lima orang wanita jagoan dari sungai Lon Ho ini berusia rata-rata 40 tahun, wajah mereka membayangkan kekejaman dan kekasaran sungguhpun mereka itu, terutama Song Lan Chi Dapat dikatakan agak cantik juga dan mereka semua masih gadis, dalam arti kata belum ada yang menikah Lima orang wanita itu tentu saja menyanggupi dan pergilah mereka mengantar Durgan ini yang harus digandeng itu menuju ke rumah penginapan yang telah mereka tinggalkan tadi Sementara itu, Putri Shanti Dewi yang sudah di atas pembaringan di dalam kamar rumah penginapan itu merasa gelisah hatinya Biarpun ada 24 orang pengawal anak buah dan kepercayaan ayah angkatnya, General Kau Liang, pada saat itu menjaga dan mengawalnya, namun hatinya merasa tidak enak Dia mengingat akan semua pengalamannya sejak meninggalkan Butan dan merasa betapa lebih senang dan merasa lebih aman ketika dia melakukan perjalanan bersama adik angkatnya, Lucheng atau Chandra Dewi Entah bagaimana, dia tidak merasa senang untuk kembali ke Butan Dia merasa kehilangan karena di dalam perantauannya selama ini dia bertemu dengan banyak orang jahat dan musuh, akan tetapi juga dengan banyak sekali orang-orang yang amat baik kepadanya, yang tak mungkin dapat dia lupakan selama hidupnya Lucheng adik angkatnya, General Kau Liang ayah angkatnya, Gak Bun Beng laki-laki yang pernah menjatuhkan hatinya, yang sampai saat itu pun dianggap sebagai seorang manusia yang paling mulia baginya Sumakian Bu yang ternyata mencintanya dan pemuda yang remaja ini amat baik kepadanya Kemudian Sumakian Li yang halus dan sopan gerak-geriknya Putri Milana yang demikian gagah perkasa dan bernasib menyedihkan Kemudian Angtek Hoat, pemuda yang takkan dapat dia lupakan Pemuda yang aneh, pemuda yang telah mengorbankan diri sendiri untuk menolongnya Pemuda yang oleh semua orang dianggap jahat dan menjadi penghianat Menjadi pemberontak ternyata malah berjasa membunuh pangeran pemimpin pemberontak Pemuda yang menurut cerita Putri Milana ibu pemuda itu, ternyata masih terhitung keluarga Pulau Es Dia membayangkan sinar mata sayu dan penuh derita hidup membayang dari mata pemuda itu Teringat akan ini, Shanti Dewi menarik napas panjang Betapa banyaknya kedukaan di dunia ini bagi manusia Gak Bun Beng pendekar sakti itu pun merana karena cinta kasihnya dengan Putri Milana gagal Demikian pula Putri itu merana Dan kian bu patah hati karena dia tidak dapat membalas cintanya Dia suka kepada pemuda ini seperti suka kepada seorang saudara, kepada seorang adik karena pemuda perkasa itu masih amat muda Renungan-renungan ini membuat Putri Shanti Dewi merasa gelisah Bagaimana mungkin dia dapat melupakan semua orang itu dan kembali ke Butan di mana penghidupan akan menjadi lain sama sekali dan dia harus mengubur semua wajah yang dikenalnya itu dan mulai hidup baru di Butan Kepada pria mana lagi dia akan dijodohkan oleh ayahnya demi negara Dia merasa ngeri memikirkan hal ini Setelah merasakan keindahan alam luas, kenikmatan kebebasan, kini dia menghadapi istana Butan seperti menghadapi sebuah penjara Dia akan kehilangan kebebasannya sebagai manusia, sebagai seorang wanita biasa dan akan berada di dalam kurungan emas berupa istana megah itu sebagai seorang putri, sebagai alat untuk negara Shanti Dewi makin gelisah dan akhirnya dia turun dari pembaringan, membuka pintu samping dan berkata kepada pengawal yang berjaga di luar pintu bahwa dia ingin berjalan-jalan ke dalam taman bunga kecil di samping rumah penginapan itu Pengawal itu mengangguk dan menjaga serta mengawasi dari jauh Taman itu menembus ke samping rumah dan depan rumah penginapan itu telah terjaga oleh lima orang temannya Putri itu selalu dalam pengawasan dan tidak akan ada sesuatu dapat menimpanya Angin malam semilir lembut mengusap wajah Shanti Dewi, mengusir kegelisahannya yang tadi terselimut oleh kenangan yang mendatangkan rasa gelisah di hati Kewaspadaan membuat darah ini dapat melihat dan mendengar dengan jelas keadaan di sekelilingnya dan telinganya menangkap suara tidak wajar yang arahnya datang dari depan Dia lalu melangkah perlahan menuju ke depan sehingga akhirnya dia dapat menyelinap di belakang serumpun pohon kembang dan mengintai keluar Dia terheran-heran melihat lima orang pengawalnya itu semua berlutut di depan seorang nenek tua renta berpakaian hitam yang datang bersama lima orang wanita setengah tua yang sikapnya galak Lebih lagi heran dan kagetnya ketika dia melihat berturut-turut semua pengawalnya yang keseluruhannya berjumlah dua losin orang itu berdatangan dan terdengar nenek itu berkata Suaranya agak peluh karena mulutnya sudah tidak bergigi lagi, nadanya tinggi dan mendesis setengah berbisik Akan tetapi terdengar jelas memasuki telinga bahkan sampai menyusup ke dalam jantung Aku adalah permaisuri, kalian para pengawal tidak cepat berlutut memberi hormat? Aku adalah tai hou yang sengaja datang untuk memeriksa apakah kalian benar-benar baik dalam pengawalanmu terhadap putri butan Nenek berkulit hitam berpakaian hitam itu berkata Shanti Dewi sendiri belum pernah bertemu atau melihat permaisuri kaisar, karena ketika dia dihadapkan kaisar, dia sama sekali sebagai seorang putri bangsawan yang tahu akan tata susilat tidak berani mengangkat muka dan meliarkan pandang mata Maka sekarang pun dia tidak akan mengenal permaisuri Akan tetapi, betapapun juga, sampai mati dia tidak akan mau percaya bahwa nenek tua renta yang berwajah bengis menyeramkan, yang berpakaian hitam berkulit hitam dan lebih menyerupai iblis betina daripada manusia ini adalah permaisuri kaisar dengan lima orang pengawalnya Akan tetapi, yang membuat dia terheran-heran adalah ketika dia melihat Can Siok, komandan pasukan pengawalnya yang baru datang berlari keluar, menjatuhkan diri berlutut di depan nenek itu dan berseru hormat Tai Hong juga semua pengawal kini telah berlutut di depan nenek itu Shanti Dewi mengerutkan alisnya Dia adalah seorang putri butan Kerajaan butan adalah sebuah kerajaan di antara pegunungan Himalaya dan di sana banyak terdapat pertapa-pertapa dan ahli-ahli ilmu kebatinan termasuk ahli-ahli sihir Maka putri ini tidak asing dengan segala peristiwa yang tidak wajar dan berbau ilmu sihir Begitu sudah menyaksikan keadaan di depan rumah penginapan itu, di mana dua losin orang pengawalnya berlutut di depan seorang nenek hitam dan menganggap nenek itu permaisuri Dia sudah dapat menduga bahwa tentu ada permainan sihir di sini Hehehe, bagus sekali para pengawal yang setia nenek hitam itu terdengar berkata, suaranya berbisik mendesis seperti suara ular Sekarang lekas kau ambil putri butan itu, Kaisar menghendaki agar dia ikut dengan aku sekarang juga Begitu mendengar kata-kata ini, Shantidewi terkejut sekali dan maklumlah dia bahwa nenek iblis itu sengaja datang hendak menangkapnya secara halus, menggunakan ilmu sihir Maka dia cepat pergi meninggalkan tempat persembunyiannya itu, menyelinap di antara pohon-pohon dan kembang di dalam taman Lalu dengan jantung berdebar dia menggunakan kepandainya untuk meloncati pagar taman yang tidak begitu tinggi Dia kemudian lari menyelinap di antara rumah-rumah penghuni dusun itu Karena tidak mengenal jalan, dia tidak berani lari di tempat terbuka dan dia hanya bersembunyi di balik-balik rumah Dan berpindah ke tempat lain kalau mendengar suara orang-orang mencarinya di tempat yang berdekatan Di sudut dusun itu, Shantidewi melihat ada sebuah rumah rusak yang kosong Maka dimasukinya rumah kosong ini dan dia bersembunyi di situ, mengintai dari balik pintu rumah yang terbuka karena daun pintunya tinggal sebelah Jantungnya berdebar dan kakinya mengcigil Dia tidak lagi berani keluar dari rumah rusak itu karena takut terlihat orang dan tertangkap Pagi cepat datang dan sinar matahari pagi mulai mengusir kegelapan malam Shantidewi masih berdiri mengintai di balik daun pintu yang tinggal sebelah Dusun itu masih sunyi dan Shantidewi ingin minta tolong penduduk dusun kalau dia melihat mereka keluar Di antara orang banyak, tentu nenek iblis itu tidak berani berlagak, pikirnya Tetapi tiba-tiba dia menahan nafas melihat munculnya seorang wanita Yaitu seorang di antara lima wanita pengawal nenek itu malam tadi Dan wanita ini datang menuju ke rumah rusak itu Diikuti oleh lima orang pengawalnya sendiri yang kini agaknya sudah menjadi kaki tangan mereka Shantidewi maklum bahwa para prajurit pengawalnya itu berada di bawah pengaruh sihir nenek itu Maka dari mereka jelas dia tidak dapat mengharapkan perlindungan lagi